bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat teman-teman semuanya kali ini saya akan memberikan tutorial seputar emulator android yaitu bluestack bagaimana cara membackup dan merestore data bluestack 5 jadi data kita itu perlu kita amankan jika kita terjadi sesuatu dengan aplikasi kita tentunya kita ingin data-data yang kita miliki itu tidak hilang acaranya seperti ini kalian buka dulu aplikasi emulator bluestack seperti ini kemudian teman-teman semuanya ikuti langkahnya kita akan memulai pertama kita membackup dulu ya mengamankan data kita dulu dari data bluestack kita klik yang ini kemudian masuk ke setting seperti ini di setting teman-teman semuanya kalian klik bagian user data data pengguna seperti ini disini ada backup and restore kita akan membackup dulu mencadangkan dulu data-data dari bluestack kita caranya untuk memulai pencadangan itu dengan klik backup klik backup maksud saya kemudian disini backup warning klik start klik start kalau muncul seperti ini kalian di yes saja kemudian tunggu beberapa saat maka akan muncul tampilan seperti ini kita akan membackup dan nanti akan muncul untuk browse for folder jadi data backupannya itu mau ditaruh di mana itu bebas tergantung kalian tapi kalian harus ingat ya kalau saya misalkan saya taruh di folder download kemudian masukkan lagi ke folder yang namanya musik jadi nanti hasil dari backupannya itu disimpan disini di folder ini perhatikan ini bebas kalian asalkan kalian harus ingat kalau sudah kalian klik ok disini teman-teman semuanya proses pembackupan itu lama dan cepatnya tergantung dari data yang ada di dalam bluestack kalian dari aplikasi kemudian isian dari data aplikasi tersebut data-data foto video dan yang lain-lain semakin besar maka akan semakin lama kalau sudah sukses pembackupan maka akan muncul seperti ini ya backup sukses jadi disini saya singkat saja sebetulnya lama prosesnya kita cek hasil dari backupannya yaitu di download kemudian di folder musik lalu ini kita lihat isian dari backupan tadi yang kita simpan ini ya ini punya saya backup sudah sukses kita akan launch lagi untuk aplikasi bluestacknya kita jalankan kembali disini teman-teman semuanya harus bersabar ya ketika bluestacknya itu baru di backup dan merestart kembali itu agak lama melodingnya jadi kita harus bersabar untuk bagian ini teman-teman semuanya kita sudah membackup data dari bluestack kita ya kemudian disini saya akan praktekkan saya akan menghapus aplikasi yang saya punya ya disini ibaratkannya kita akan mulai bluestacknya dari awal jadi kosong ya saya contohkan apakah aplikasi ini nanti terbuka lagi karena aplikasi ini ada isiannya juga lalu klik oke dan pertama dan pertama teman-teman semuanya saya ingatkan untuk proses membackup kemudian bisa merestore itu harus sama ya tipe dari bluestacknya versinya harus sama kita masuk lagi ke setting teman-teman semuanya masuk ke setting lalu di klik user data lalu kalian pilih yang bagian restore backup kita akan mengembalikan hasil dari backupan kita data kita sehingga bisa terhubung kembali di bluestack kita ya perhatikan jadi jenis bluestacknya itu harus sama ya ketika kita membackup datanya tipe atau series dari bluestack kita harus sama dengan yang akan kita restore ya kemudian kita restore klik restore anyway kalau muncul seperti ini kalian klik yes lagi pokoknya ikuti langkah-langkahnya kita akan muncul seperti ini teman-teman semuanya tampilannya nanti akan diminta untuk merestorenya itu usahakan kalian ingat ditaruh di mana hasil dari backupan data bluestacknya kalau saya kan tadi di download kemudian di folder musik seperti ini ya kalian klik yang ini yang ada nomernya yang ini mungkin nomernya akan berbeda tapi klik yang ini ya usahakan klik yang ini jangan ke dalam-dalamnya enggak lalu kalau sudah dipilih klik oke disini merestoring merestoring ini agak lama teman-teman semuanya saya percepat saja kalau sudah sukses seperti ini akan muncul restore successful maka klik launch nanti akan merestore kembali apakah hasil dari restore nya itu berhasil atau tidak kita akan cek dan insyaallah kalau kalian ikuti langkah-langkahnya itu akan sukses itu aplikasi saya ini yang biru ini itu kembali pulih padahal sebelumnya sudah saya hapus dan datanya insyaallah aman tidak akan hilang jadi usahakan kalian membackup menyimpan agar data-data kalian itu tidak hilang ketika ada error ataupun apa maksudnya aplikasi blusaknya terhapus semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh